Orang Jepang itu L dibaca R. Apa nontonnya? Sama mereka. Kayak halo, mereka tuh haro. Jadi perayaan Halloween disini sebenarnya dilarang. Karena jadi heroin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir. Dan kemarin kita udah belanja ke Uniqlo nih. Yes tuh, jelas lah nih. Persiapan winter kita. Keren nih. Keren, ini jaket fleece nih. Ini enak banget nih. Ini bulu domba nih, jaket fleece ini. Fleece, fleece. Salam perdamaian desa, fleece. Kita mengawali semua ini dari Jakarta, bangun pagi. Ini seperti yang kita lakukan ketika sama prediksi KLI. Karena kita naik pesawat yang sama di jam yang sama. 6.20 ya. Tapi enak banget nih, celananya gue pake celana Uniqlo juga. Gue juga. Denim, tapi bahannya enak, halus, dan lembut. Sampai di Tokyo jam. Udah mulai agak sore, karena udah mulai agak gelap. Dari airport sampe ke station, 2 jam. Satu setengah jam sendiri. Iya, itu naik Shinkansen. Kita udah sampe di station ya, Tokyo Station. Kita sudah di Jepang, di Tokyo Station. Kita lagi menunggu Shinkansen. Kita mau menuju kota Sendai. Sendai, 2 jam lagi naik Shinkansen. Naik kereta cepat aja 2 jam. Iya. Di kota Sendai sendiri akan banyak setan, karena ada Sendai boyong ya. Oh, Sundol, bolong. Jauh ya. Ini sekarang dingin. Derajatnya udah deri. Wah, deri derajat. Iya. Wah, dokel nih. Kekan. Kekan. Salah. Ini empat barengan ya. Sampai di sendai itu kan cukup malam ya. Malam hari. Jam 8, jam 9 malam tuh. Karena baru nyampe Jepang, kita pengen liat-liat seperti apa. Ganti tuh, ganti baju kan udah mulai 15 derajat. Di bawah 15 derajat. Dan yang terpenting adalah, karena persiapan kita lumayan oke soal pakaian. Karena kita bawa heatag banyak. Iya. Daleman-daleman heatag sangat-sangat hangat dan terkontrol lah. Warm. Orang tuh biasa kalau ke Jepang. Iya. Mainnya ke Tokyo. Kyoto. Osaka, Kyoto. Karena ini Japan Hidden Jam. Kita ke Sendai, bro. Oh, Sendai. Iya, ini tumben banget ya. Vincent belum kelihatan batangannya. Batang hidung ya maksud saya. Gak tau kenapa mungkin dia tadi malam. Karena kita juga jetlag ya. Kemarin di pesawat tidur terus. Di kereta juga tidur terus. Akhirnya gue gak fitur sampai jam 3 pagi. Bayangin aja. Nah, setelah kita nungguin Vincent. Tadi gue udah sarapan. Tapi, gue gak tau. Gak tau. Jadi. Poni. Halo. Gimana ini? Oke. Baik ya. Kita mau kemana ya? Kita mau ke Jepang. Go, go, go. We are late. Come on. Go. Sudah badiin ngerash. Kita jalan lagi nih, guys. Nanti kita foto-fotonya di gunung ya? Sikat. Iya. Foto-foto di gunung. Pokoknya nanti kita foto. Keren banget. Oi, oi, oi. Setelah melewati beberapa jam, akhirnya sampailah kita di gunung Hakoda. Jadi kita akan mendaki, ya. Belum mandi kali itu? Wah, itu daki-an. Enggak, gak mendaki. Tapi kita ngeliat pemandangan. Karena ini lagi autumn, kan? Lagi musim gugur. Jadi bunga-bunganya. Lagi pada berguguran dan kita naik kereta gantung. Iya. Tadi kita sambil menyanyi di kereta gantung. Naik-naik ke pundak nunung. Aduh. Nah, itu tadi kita. Kiri kanan, kulihat anak. Bapaknya onco marah. Jadi kalau ngomongin sejarah tentang Hakoda ya? Hucu banget sih kali ini. Belum, belum, belum. Ini lagi ngomongin sejarah. Hakoda itu adalah sejauh, sebenarnya sejauh volkanik. Ini berarti bahwa tempat ini penuh dengan onsen. Jadi banyak hot spring di sini ya. Dan semuanya itu menggunakan, onsen itu memakai air ya, air panas. Pemandian air panas. Pemandian air panas. Iya, gak diem dulu. Ini lu kayak sejarah, nih. Jatuh tau lu. Tapi ya gini ya, tanpa-tanpa bermaksud apa-apa. Ini bagus. Tapi kayaknya ya, gue pernah mengalami hal yang lebih bagus daripada ini di Indonesia. Pemandangan kayak gini, banyak yang di Indonesia tuh banyak lebih bagus. Tidak kalah dengan Indonesia. Tapi ya, untung di Jepang kita bilang ini yang bagus. Takut Jepang, orang Jepang. Iya, takut Jepang di sini, mata-mata banyak sekali. Guys, kita udah sampai ke Sutanuma Swam. Ini danau, kayak danau kecil gitu ya. Ini kalau kita-kita gak bisa ngerti karena bahasanya bahasa Jepang nih, guys. Nah, ini ada bahasa Inggris, ya? Iya, nih. Sutanuma Swam. Ini sebenarnya rawa-rawa di sini. Jadi sering banget kalau orang ke sini nyanyi, rawa-rawa. Rawa-rawa. A-A Najim-Najim. Oh my God. Bercandaan aja di Kobuzir tuh. Yaudah kan, dong. Siapa? Si itu, Pak Tarno. Lupa nih ya? Iya. Itu indah juga sih. Jadi kita turun, ya itu udah dari Hakoda, naik itu lagi, mobil lagi, wek-wek-wek-wek-wek-wek. Sampai sebuah tempat. Itu dia tadi. Kita sedikit trekking, masuk ke hutan-hutan. Itu kalau gue bilang ya, momen kita bukan kurang tepat. Tapi andai kata bulan lalu, mungkin itu akan jauh lebih bagus. Apanya? Karena masih daun-daunnya masih atem banget. Sultan Umar, kita taklukkan. Arwah nenek kita bangkitkan. Tapi kita foto-foto di situ bagus juga sih. Bagus. Tapi ya, mungkin orang yang selesai itu kan beberapa udah pada hilang memang masyarakat Jepang ternyata juga banyak yang usil kayak di Indonesia. Enggak, kan dia emang gugur. Dia emang gugur. Emang gugur. Kalau ngomongin highlights di hari pertama di Sendai. Lo gimana? Gue tuh kurang mendapatkan sesuatu yang autentik Jepang gitu loh. Gue tuh suka sesuatu yang kayak tradisional, rumah-rumah Jepang. Oji, Oji ya. Tempel gitu yang memang bener-bener Jepang banget. Tapi kalau yang alam kan Indonesia banyak juga gitu. Iya, gue di hari pertama juga tidak terlalu. Selain udaranya ya, cuacanya enak. Kebersihannya sih yang gue highlight banget. Kebersihannya. Jepang, maju hara. Ya kayak waktu di Hakoda, menurut gue di Dieng, Bromo, itu jauh lebih kaya. Bisa lebih bagus, iya. Cuman kebersihannya, kemarin kita, wah itu sih. Andai kata kita bisa begini nih kayak mereka nih. Dan danaunya. Wah, danau sunter tuh sebenernya bagus. Tapi karena nggak mungkin banyak kotor juga. Ya, bandingannya mungkin kalau bukan danau sunter. Danau toba. Danau toba. Uf, danau toba itu. Bagus banget. Sekali lagi, jikalau kebersihannya. Makanya kebersihan. Gajahlah kebersihan, Bro. Jagahlah? Iya, jagahlah kebersihan. Ini nggak bisa ditemukan di Indonesia. Jalan di Pajat Senian. Karena di Indonesia susah untuk berjalan kaki. Di sini lebih rame sih. Mungkin ini Central of Sendai kali ya. Dibandingin daerah hotel kita kan sepi. Dan tapi kota ini sih jauh lebih rame. Dibanding Omori tadi. Yang gunung dan danau itu sepi banget. Hari berikutnya. Lu nggak lihat ya? Turun station ada kayak ogoh-ogoh. Naga. Gede banget. Yang gue bilang sama si Balgi-Baki ini kayaknya kalau kita bawa ke kantor boleh juga nih. Ditaruh di Vindes. Wah, seram sekali. Wah, keren banget. Saya takut Mas Wahyu teriak ya. Ini ngapain? Halo, iya kartu kredit. Tendaranya. Saya belum bayar. Ini adalah sebuah danau Tazawa. Kabel di sini ada sebuah pepatu mengenai tak kenal maka Tazawa. Nah, ini dia. Justru mereka jadi Tazawa ini. Jadi ada cerita. Ya. Mungkin ada rakyat. Ya, jadi itu ada seorang putri ya, bukan ya? Ada secewek wanita. Ada wanita. Katanya sih cantik. Dia cantik. Lalu dia ingin kecantikannya itu abadi. Dia berendem. Berendem di danau itu. Alih-alih dia menjadi cantik abadi. Dia malah menjadi seekor naga. Menjadi seekor naga. Tapi naga lila ya? Ah. Kokil naga lila. Nggak, nggak, nggak. Udah naga lila juga dia di Adaben. Oh, iya di Adaben ya? Iya. Dia menjadi naga dan akhirnya menjadi penghuni situ. Ini namanya apa, Vincent? Ini danau. Dan kita ada di bawah ini namanya kalau Jepangnya Gapura. Gapura ya? Indonesia Gapura. Indonesia Gapura. Gapura Indonesia. Tapi ini dingin walaupun matahari kencang ya, tapi dingin. Dingin banget ya. Untungnya nih kita pakai Uniqlo nih. Jadi kemarin kita sebelum berangkat ke Jepang. Kita kan ini dulu ke storenya Uniqlo. Kita pilih-pilih yang memang kira-kira berguna dan juga bermanfaat untuk di musim dingin seperti ini. Pokoknya belanja all travel essential di Uniqlo ya. Iya. Kemarin saya kedinginan, akhirnya pakai Uniqlo Hitek. Ini apa nih? Ini jaket flis. Ini jaket flis. Dan saya dalamannya ini pakai ini. Nih, tuh. Nggak usah di muka. Nggak usah di muka. Ini saya pakai ini. Nggak usah di muka. Jadi anget. Nggak usah di muka. Nggak dingin. Yang baru sadari orang Jepang itu kupingnya gede-gede. Kenapa? Nah ini kacan batin gede banget. Ya, itu makanan, bro. Kupingnya gede banget. Ini ketan kayaknya ya. Kacan ini siapa, bro? Kepala. Siapa itu? Kacan ini Cahyo. Salah. Mati Natun. Bukan. Aduh, siapa? Ini. Oh, oh. Aduh. Di sini kemana kita destah? Ini yang gue suka nih. Ke desa samurai. Wah, ke desa samurai. Jadi di sini autentik banget ya. Bangunan-bangunannya masih asli dari zaman samurai dulu. Katanya di sana ada sambodo dan juga sambimbo. Aduh. Ada sambrodi. Bahkan disambut dengan samsamlala. Wah, nggak ada yang tahu, bro. Si Moce ada penjaga warung putih melati. Kalau nyanyi lagu Britney Spears gitu, samsamlala. Gue senarangin lagi. Aduh. Sekarang kita sudah nyampe di desa samurai. Kakuno Date. Nah, ini ada rumah yang gimana dibiarkan dalam tahun 1600-an. Ini Rara nih yang ngejahit kita di sini. Iya, 1600-an. Jadi kayak beginilah gitu, nggak dirubah-rubah. Oh, ada kotak surat gitu ya. Oh, bukan. Itu kayak rumahnya si ini. Dan ini adalah rumah anak buah. Anak buah samurai. Bahkan beberapa adanya dari turunan samurai masih tinggal di situ. Masih ada yang tinggal. Iya. Dan kita masuk ke museum samurai. Jadi ini tuh, dia jadi museum kan sekarang. Tapi dulunya itu dia rumah nama keluarga samurainya Aoyagi. 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 Tapi sekarang udah nggak ada. Udah semua generasinya hilang. Oh, ini udah jadi museum sekarang. Makanya dijadikan museum untuk mengen, ya itulah apa, melestarikan. Melestarikan, ya. Itu yang paling tengah itu main house-nya. Oh, ini main house. Wah, ngomong apa ya dia, ya. Assalamualaikum. Ini bolinya masih autentik. Iya, maksudnya. Ini banyak banget. Oke sih. Oh, ini tidurnya masih pakai tatami ya. Wah. Tungkunya tuh, dia mau masak. Bagus juga ya. Kayaknya ternitif begitu. Jadi kayu semua ini. Kayu banget. So cute. Kayak minuman pas nikah ya. Iya, bener. Kayak hidup ya. Dari semuanya ada di sini masih tersimpan dengan rapi. Baju-baju samurai yang autentik dan original ya. Dan juga mereka dulu mau pakai baju ini untuk perang. Kayaknya ini dia nih. Ini dia orangnya kayaknya nih. Ini suaminya. Ini istrinya. Wah, kanan sih. Wah, itu adalah katana. Australian, negeri world, katana, katana. Ini pasti kalau anak STM ke sini seneng banget. Mereka ambil penyelatan di sini. Anak STM yang ada ya. Aura, semua anak STM, nanti saya disalahin. Pedangnya itu suka dibilang samurai. Padahal samurai itu orang. Pedangnya namanya katana. Gintang, kita bisa coba ya. Jadi gini ada. Please try lifting slowly, pelan-pelan. Mungkin seperti pada umumnya gitu ya, senjata. Cuman begitu Megan tuh kayak ada aura mistik. Oh my God. Pergi masuk ke dalam pelan tersebut. Coba. Eh, engkau. Apa kabar, Namburu? Ini bukan naga bonar. Kakaknya berada di medan. Bukan gitu. Wah, kacau ini. Yang menarik pada masa itu, ternyata sudah ada namanya coronavirus ya. Sudah ditemukan namanya hands entizer untuk menjaga supaya. Lain-lain sekarang udah jadi museum, maka ini siap. Karena orang nyoba-nyoba. Karena semuanya otentik. Saya nggak tahu. Ini suku asli. Istri di samurai. Wah, ada sumur. Sumur daging. Hai. Di airnya bening banget. Beningnya gimana? Wah, girl band. Tempat ngeteh. Orang Jepang ngetehnya di sini. Eh, samurai. Tuh. Tendalnya. Gartel ya? Gartel ya? Iya sih. Wah, ini ada beruang. Tapi halam blood feather tuh inspirasinya juga dari ini. Amin. Karena kan dia bawahnya megar. Wow. Wah. Buat motoran serun nih, bro. Buat prediksi nih, bro. Wah, gile. Ini nggak ada oraknya loh. Oraknya parah banget ya. Baiklah. Tadi itu adalah rumah samurai. Iya. Habis ini kita akan kemana lagi? Kita setelah ini akan jalan-jalan lagi. Baik. Hachiko. Gonggong-gonggong. Wok. Hachiko. Wok. Baik. Kita bertiga akan berpetualang lagi. Kemana kan kita? Tungguin aja. Eh. Tungguin aja. Oke. Hachiko. Wok. Wok. Let's get it. Asa Ichi. Asa Ichi ini pasar ya. Ini market sebetulnya. Ini pasar kita bisa menemukan berbagai macam sayur-sayuran. Ya, pokoknya kayak pasar di Indonesia sih. Dari Sendai Station itu sekitar 5 menit kalau jalan kaki, tadi naik mobil paling 2-3 menit. Itu kita banyak beli buah-buahan enak deh. Jadi si Frederica kan beli buah anggur tuh. Plam. Anggur. Oh, anggurnya enak banget. Rasanya manis. Ada bijinya. Juga ada buah kaki. Ya, ya. Itu katanya memang buah apa ya. Winter. Buah kas Jepang gitu. Ya, cuma ada di musim dingin. Rasanya sih kayak sawo ya. Campuran flam, campuran. Apel, pir. Campuran flam, campuran. Enak, tapi enak. Enak, enak. Enak, buah-buahnya enak. Nih, kita sekarang mau cobain makanan di pasar ini. Ya, apa ini? Ada karage ini ya. Ada karage, ada seafood. Ya. Kalau nggak coba, coba-cobanya. Coba-cobain. Ker, coba-cobain. Enak banget. Enak. Kata Mas. Nah, ada kata Mas. Kata Mas. Kata Mas. Kata Mas. Kata Mas. Top Temo Ovisides. Top Temo Ovisides. Top Temo Ovisides. Top Temo Ovisides. Artinya enak banget. Enak banget. Enak sekali. Enak sekali. Selamat datang! Jadi ini udah berdiri tahun 828, kita umur berapa itu ya? Belum lahir dong, tapi sempat di renov juga oleh salah satu samurai terkenal di Jepang, Masanmunedate Masanmunedate Yang akhirnya dijadiin kuil untuk keluarganya, jadi kuil-kuil ini ngebangun rumah Jadi ini juga punya fungsi, satunya adalah sebagai benteng darurat Jadi gini, tur guide kita lagi-lagi bilang bahwa di Jepang itu ada best 3 dari best view di Jepang Dan kemarin yang kita datangin itu adalah 1 dari best view Wow 1 dari best view di Jepang Ada 3, di Kyoto, 5 lagi, dan disini Mereka belum pernah kebajo kayaknya Sekali lagi gue suka kalo ketempel-tempel itu karena itu dia autentik Jepang Orisinal, jadi memang gue senang lah kalo lihat bangunan-bangunan yang Jepang banget gitu Itu hari kita terakhir di Sendai Sekali lagi yang menyenangkan buat gue di Sendai adalah cuacanya Iya Dingin banget Tapi It's all good Karena kita Ya Udah belanja semua dari Uniqlo Jadi pastikan temen-temen Kalo mau holiday Bentar lagi Udah masuk winter di beberapa negara yang mungkin kalian akan sambangi Langsung saja kayak ini sekarang nih Anginnya kenceng banget Tapi kita pake windproof headed coat Dan masuk kopi Ini enteng banget Kayak yang ultralight daun parka kan lo tinggal masukin kantong ya kan Udah jadi kecil banget Packing di opera enak Gak, itu kecil banget itu Nah, di Tokyo deh akhirnya kita Balik lagi ke Tokyo Setelah tadi malem kita sampai sekitar jam 10 malem ya Aktivitas kita ya jalan-jalan udah Shopping jalan-jalan Shopping dan sempet kita juga tentunya mampir ke flagship store terbesar Uniqlo Gede banget, 4 lantai 4 lantai Wah bener, barang-barangnya semua keren-keren banget ya Uniqlo ini adalah flagship store Jadi store besar Uniqlo yang ada di seluruh dunia Ini paling besar Dan dia ada ini Ada flower, ada gitu-gitu Jadi bukan hanya clothing Tapi di dalam tidak boleh menggunakan kamera-kamera Jadi kita mungkin Candid-candid aja Ini Jangan lupa Tidak 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 enak banget, nyaman banget dipakai, enteng, gak ribetin. Dia cuma didapatkan di Uniqlo Store atau di Uniqlo.com. Karena di Uniqlo.com, size-nya jauh lebih lengkap dari XS sampai XXL pun ada. Ada semua. Uniqlo Indonesia juga, eh, ih. Thank you Uniqlo. Sangita, Sangita, Sangita Terima kasih telah menonton